Aku Sifah, seorang bocah yang belajar ceria, tinggal di SPMA sejak usia lima, berusaha mengukir indahnya dunia dengan pena yang berbeda anak lainnya. Aku Sifah, berata sama, menikmati dunia dan bisa memirsa warna. Aku Sifah, bermimpi sederhana, tidak beda dengan anak lainnya. Mimpiku melihat langit biru, mimpiku bisa memandang wajah ayah ibuku. Aku Sifah, membayangkan syahdunya melihat bintang, indahnya berjalan dalam terang. Aku Sifah, melukis warna dunia, hanya dari cerita menikmati anugerah ilahi dengan hati dan imajinasi. Betapa bahagia bisa memandang redaunan, memandang lautan, membaca tulisan, memilih warna pakaian. Sayangnya, aku tidak bisa melakukannya, aku belum bisa mewujudkannya, aku tidak tahu kapan, aku tidak tahu apa masih ada harapan. Mungkin saat bangun dan aku sadar, mungkin setelah aku besar, bisa membuka mata melihat sinar. Aku Sifah, mencoba ceria seperti temanku, memendam rasa rindu yang tak menutup. Dunia pohon, botol murga, selalu berbuah hamba dan panah. Aku Sifah, hirupku sebagai ayat Tuhan, rambu bagi manusia yang salah jalan, campuk bagi yang kufur, hamba yang selalu lupa bersyukur. Aku Sifah, keberadaanku tidak sia-sia, aku sebagai tanda, sejatinya sampean hidup sempurna. Sesungguhnya, kita adalah orang yang paling bahagia, kita semua hamba yang luar biasa. Jangan putus asa, sampean punya mata sempurna. Jangan menyerah, sampean memiliki mata dan memandang dunia yang cerah. Nikmati anugerah ilahi, menjadi hamba pengabdi, nikmati indahnya ciptaannya, dengan banyak bersyukur kepadanya. Aku Sifah, meski jalanku selalu gelap, cahaya kasih selalu mendekat. Para santri menerangi dengan cinta, menuntunku menggambar indahnya dunia. Sifah, maafkan saya, andai mata adalah harta, andai mata bisa disewa, andai mata bisa dipakai bersama. Sampean akan melihat aneka warna dunia, sampean bisa saling memandang wajah bapak ibu kita, sampean bisa saling cerita dan ceria. Ya Allah, Tuhanku, ampuni dosaku, ampuni dosa keluarga ku, ampuni dosa sahabat ku.